Sebelum kejadian itu terjadi, itu sebenarnya apa yang terjadi? Sebelum terjadi itu kan, suami mengakui kalau dia sudah menikah lagi. Sudah menikah lagi? Iya, Pak. Malam itu sempat cekcok. Empat cekcok. Sekitar jam delapan kami cekcok. Saya minta cerai, Pak, malam itu kan. Dia tidak mau. Saya minta dia menceraikan yang muda, dia tidak mau. Dengan alasan, perempuan itu sudah hamil. Malam itu ibu tahu itu? Iya, malam itulah ibu tahu saya tahu. Kami cekcok. Sampai sekitar jam setengah dua belas malam. Tapi kami hanya cekcok mulut, Pak. Sejak dua belas malam, suami meminta saya untuk menerima perempuan itu. Saya berpikir, Pak. Kalau saya bercerai, bagaimana ketiga anak saya? Jangan terpaksa saya menerima, Pak. Perempuan itu. Terus suami menelpon perempuan itu. Supaya saya berbicara dengan perempuan itu bahwa saya menerimanya. Saya telepon. Saya menerima. Selesai itu kami berdamai, Pak. Tidak ada pertengkaran. Lalu kemudian istirahat. Seperti itu. Kami istirahat berdamai. Berdamai. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada pertengkaran. Lalu bisa. Kami tidur. Sempat, Pak. Maaf. Kami sempat berhubungan. Setelah kami berhubung, kami tidur kembali. Saya terbangun saat ajan subuh. Saya mandi. Saya sholat. Setelah sholat, saya beres-beres warung. Di saat itu, saya menangis, Pak. Masih tidak terima. Masih menyesali. Spontan saya melihat kater di warung. Terus saya langsung lari ke kamar. Saya melakukannya. Itu spontan saja waktu melihat ada kater di warung. Saat ribut malam itu sempat terbesit atau sempat ada ancaman gitu? Tidak ada. Saat ibu melakukan itu, apakah suami terbangun atau tidak? Dia lagi tertidur pula, Pak. Saat dia terbangun itu selesai saya melakukannya. Ibu sudah tidak ada di situ? Saya masih ada, Pak. Sempat dia mengejar saya sampai ke ruang tengah. Mungkin karena sakit, kan? Sempat dia ngomong bunda tega sama ayah. Jangan lho, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.